selamat menikmati muslah tersebut kita yang jauh dari Qiblat itu gak harus pas dengan menghadap Qiblat gak harus pak coba bapak baca deh kitab-kitab Fikih semua ulama Fikih mengatakan kalau mereka yang jauh dari Qiblat cukup menghadap arahnya saja cukup menghadap apa? arahnya saja contohnya saja Nabi SAW bersabda begini jangan menghadap ke Qiblat dan jangan membelangi Qiblat ketika kamu buang air kecil dan besar tapi menghadaplah ke timur atau ke barat, kenapa? karena Qiblatnya kota Madinah ke utara berarti Rasulullah mutlak mengatakan gak boleh menghadap utara ya gak boleh apa? menghadap utara dan gak boleh membelakangi arahnya bukan Qiblatnya saja arahnya makanya Nabi SAW mengatakan hendaklah kamu menghadap ke timur atau ke barat berarti itu menunjukkan kata para ulama ketika kita menghadap Qiblat itu ketika jauh gak harus pas cukup arahnya saja arah Qiblat di mana? di barat yaudah menghadap ke barat cukup cukup pak maka mushollah ini menghadap ke barat tapi gak pas gak masalah gak diwajibkan kok buat kita yang jauh dari apa? yang jauh dari Qiblat tapi kalau kita mau misalnya pakai inilah pakai apa kompas Qiblat silahkan tapi gak wajib dan tidak boleh mewajibkan orang dengan alat seperti itu karena ini bertabrakan dengan ijma para ulama makanya kita ini terkadang sebagian orang itu terlalu tasyadud pak terlalu apa ekstrim banget kamu itu gak pas gak salah gak sah kamu nah lu dikemanain tuh kitab-kitab para ulama yang tegas mengatakan ya cukup menghadap arahnya saja ini pak ya jadi dalam hal ini ya kita cukup menghadap ke arahnya saja kecuali kalau bapak tepat di depan kaabah di depan kaabah sana gak boleh kanan kiri